musik 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 yo what's up coy welcome back again musik atas channel coy ini saya akan bikin konten terus ini tentang tips hero hero tanker hero tank coy ya jadi ini yang pertama ya tips yang pertama ini saya akan sesuai judul coy ya saya akan kasih tahu tips hero kufra paling wajib kalian ketahui cuy ya jadi ini pengalaman saya cuy ya memakai hero kufra ini saya akan tunjukan ke kalian ya rahasia rahasia yang saya gunain coy oke let's go langsung jika poinnya coy nah cuy ya yang pertama coy kalian pergi ke prep ini cuy ya biasa ya emblem emblem setting setting ya nah untuk emblem si kufra ini cuy ya saya gunainya yang ini cuy bentar ya saya gunain emblem tank saya udah ada racikannya buat kufra cuy nah kufra build nah seperti ini ya kalian kalian kasih rata kiri aja cuy ya rata kiri aja cuy kalau di handphone kalian rata kiri ya kalian kasih rata kiri yang vitality level HP HP plus 200 pokoknya cooldown reduction bentar cuy ya ini saya geser dulu nah pokoknya rata kiri seperti ini cuy ya settingan emblemnya cuy ya nah pokoknya emblemnya rata kiri semua cuy ya dan yang terakhir itu gunakan yang tenaxity cuy ya apa tenaxity bener ya ini efeknya kayak gini cuy ketika HP berada di bawah 40% physical defense dan magic defense akan meningkat sebesar 35 cuy ya nah jadi fungsinya ini nanti saya jelaskan di tips-tipsnya nanti cuy ya ini pertama emblem dulu ya lalu ke build cuy ya buildnya kalian sih bebas ya cuman saya gunain build seperti ini cuy ya bebas kalian racik pokoknya kalau tank mah bebas ya tergantung kita musuhnya itu demiknya magi ya kalian buildnya magi cuy dev itu magi ya cuy ya kalau pointnya pasif ya rata-rata pasif kalian gunain build passive defense cuy ya oke ya langsung lah pokoknya intik kepoinnya cuy ya udah ya ini terlalu lama ya kita pergi custom biasa cuy partis ya saya mau jelasin ya tips-tips cukup raya ini musuhnya pakai yang jelajah biar santu cuy let's go let's go kaskan a few moments later nah bentar cuy ya ini kita gunain ini cuy ya mode cuy tambah cooldown nah langsung ke penjelasan yang pertama cuy ya yang penjelasan pertama ini skill yang kalian udah pernah udah tahu cuy ya apalagi kalau user kufra ini udah tahu banget ya jadi skill yang pertama ini si kufra ini apa namanya ya mengincar musuh ya mengisi charge si tangannya ini ya cuy ya supaya buat nyetun cuy nah jadi fungsi dari ini ya kalian manfaatin semaksimal mungkin cuy contoh seperti ini ya ini saya kasih damage bot aja cuy biar nggak pindah-pindah orangnya ya nah contoh seperti ini kalian feeling sendiri seberapa jarak dari pancalan si kufra ini cuy ya atau loncatan dari skill 1 ini ya nah kalian ukur nah ini kan pas pokoknya harus pas ya cuy ya jadi kalian kalau udah ngincar seperti ini wajib pas seperti ini cuy biar nanti musuhnya kesetun ya itu tips yang pertama ya ataupun nggak pas banget juga bisa cuy contoh seperti ini ya agak nyampik sedikit nah itu sama ya intinya kan nanti nih nih cuy ya lihat nah itu kan ada lingkaran yang habis kufra nya itu loncat kan ada lingkaran cuy ya nah itu itu apa area setun si kufra ini ya dari skill pasif eh skill nomor 1 ini cuy ya ayah sih cukup itu aja cuy ya nah lanjut ke skill berikutnya ya cuy ya Bouncing Bell namanya Bouncing Bell ini si kufra ini ya cuy ya dia berbentuk seperti bola ya cuy bola yang memantul seperti ini nah nah ini ini ya cuy menurut saya ini skill paling penting jadi jangan di sia-siain eh begitu saja intinya maksudnya gini cuy kalian itu mentang-mentang ada skill gitu langsung pakai gini langsung pakai langsung pakai langsung pakai langsung pakai jangan cuy ya soalnya skill Bouncing Bell ini cooldownnya rada lama cuy jadi sewaktu-waktu nanti score kalian butuh butuh bantuan cuy ini skill ini kalau cooldown itu berakibat fatal banget cuy ya nah pokoknya ini skill ini paling-paling utama sih menurut saya kalau si kufra ini cuy soalnya ini buat counter hero-hero yang terbang clicker ngeblink seperti Hayabusa apalagi funny cuy lancelot terus alugar cuy ya wah ini auto nggak bisa loncat cuy ya kalau skillnya makanya kalian manfaatin dengan bener nah untuk cara pakenya cuy ya cara pakenya kayak gini ini contoh contoh ini musuh cuy contoh ini musuh ini saya bikin tutupnya sendiri cuy ya contoh ini musuh ya nah alien itu posisiin selalu di depan musuh cuy seumpama musuhnya itu menghadap kesana ya cuy ya kayak sini cuy nah kalian pokoknya di depan seperti ini seperti ini ya nah seperti ini kalian lihat aja pergerakan musuh itu menghadap kemana cuy ya terutama hero-hero yang bisa ngeblink yang bisa loncat itu secara matis musuh itu ya cuy ya akan gagal ngombo cuy gitu ya pokoknya intinya tipsnya ini harus posisi di depan hero terus cuy hero-nya menghadap kemana kalian gunain bouncing bell harus di depan hero itu selalu cuy jangan di belakangnya ya nanti kalau di belakangnya ya sia-sia cuy bouncing bell kalian ya lanjut ya cuy ya mungkin untuk fungsi bouncing bell ini itu aja cuy ya lanjut ke ulti cuy ulti seperti biasa ya ini diusahain ya cuy tips ultinya ini biasa cuy jadi kalian menghantar musuh dengan tangan kufra ini ke tembok cuy nah itu akan menyebabkan stun yang terhadap lama ya cuy ya sekitar ya satu detik lebih lah gitu cuy ya jadi enak cuy ya nah kayak gini ya cuy kalian manfaatin momen ini cuy ya manfaatin momen ini ketika kalian apa ya namanya cuy nunggu momen si tim musuh ini cuy ya nunggu momen si tim musuh ini udah pada gunain kombo cuy terutama kombo ulti apa segala macam udah pada cooldown kalian masukin langsung gunain ulti ini cuy ya syukur-syukur sih ya kenain 3 hero lawan ataupun 4 itu ah bagus banget cuy ya itu juga kalian harus tahu cuy kalau emang gunain ulti kayak gini ya ulti namanya apa sini ya Tyran Rake ya cuy ya Tyran Rake tuh kalian wajib lihat minimap ini cuy ya lihat minimap ini kalian lihat posisi musuh itu berada di mana cuy ya kalau memang di area kalian musuh siap war kalian gunain ultinya cuy itu secara otomatis eh selama dia ke stun itu core kalian pasti dapat kill ya cuy ya nah itu trips dari 6 ulti si Tyran ini cuy ya Tyran Rake Tyran Rake cuy ya Tyran Rake cuy ya langsung nah ini tips tips yang saya ketahui cuy lanjut ya ini untuk penjelasan skill udah ya cuy ya semoga kalian paham maksud cuy ya muceng ya yang saya bicarakan tadi ini lanjut ke tips berikutnya cuy tips berikutnya ini yang saya amatin yang saya gunakan setiap hari saya gunain hero cuy supaya menjadi tanker terbaik mpb cuy let's go ya kayak gini ya yang pertama cuy bentar ini saya kasih damage bot lagi cuy nah contoh 3 seperti ini cuy ya nah kalian yang pertama nih yang pertama dari apa nih ulti ya cuy ya dari ulti kalian bisa gabungin gabungin dengan flicker cuy contoh seperti ini ya cuy ya nah kayak gini cuy ya ini tip tip 1 untuk gabungin flicker sama ultinya kayak gini cuy contoh nih ya contoh cuy nah itu contoh 1 cuy ya itu contoh 1 tipnya ya yang gabungin dengan flicker oke ya mudah kan kalian cuy ya jadi kalau kalian memang posisinya kayak gini seumpama ini udah dikepung ya cuy ya dan ini musuhnya itu berada di samping tembok sini cuy kalian manfaatin ulti sama flickernya ya cuy ya kalian ultinya jangan di jangan masuk dulu tapi nggak apa-apa di sini cuy di samping tembok sambil jalan seperti ini lalu kalian pecat ulti lalu flicker cuy dan itu secara otomatis akan nge stun nge stun cuy ya nge stun si musuh itu ke tembok cuy nah itu nanti siap ganking core kalian gitu cuy lalu kalau ini kombinasi ultinya itu cuma satu ya cuy ya kalau kalian bisa lihat performa lagi untuk spell ya cuy ya spell si kufra ini sebenarnya itu ada 2 cuy menurut saya sih yang objektif buat tim tim kalian cuy ya yang pertama flicker ini yang kedua flame shot kalian bisa tonton videonya cuy ya di atas ini cuy bentar nah di atas ini ya kalian klik ya di atas itu kalian klik nanti kalian tahu kombinasi dengan spell flame shot cuy saya gunakan gunakan seperti ini kalian ancang-ancang seperti ini cuy ya lalu pokoknya kayak gini cuy ya gunakan semaksimal mungkin lah jangan sampai kalian meleset cuy ultinya ya jangan sampai ngulti angin seperti ini itu kacau bagi kufra ya ini cooldownnya juga termasuk terbilang lama banget kulitnya cuy lanjut ya cuy ya ini kombinasi ini skill kedua kombinasi sama yang skill 1 cuy ini yang saya gunain buat kabur cuy supaya kan ini si kufra ini emang termasuk kategori tank yang lemah cuy emang kalau kena hit hit gitu cuy apalagi nafektor apa itu cepet banget matinya ya darahnya itu tipis cuy jadi ini saya kasih rahasianya buat kalian ya untuk menggabungin yang saya gunain ini flicker sama bone symbol sama ini yang skill 1 cuy yang loncat ya kalian manfaatin semaksimal mungkin seumpama kalian bener-bener memang gak bisa gak bisa kabur cuy ya seumpama udah favor kalian tenang yang penting skill 2 ini sama flicker ini kalian siap aktif cuy kalian gabungin seperti ini cuy ya contoh seperti ini ya kalian ada musuh ya di belakang kalian lagi ganking seumpama ya kalian gunain bone symbol ini sambil jalan sedikit nah kalian langsung ancang-ancang tapi ingat cuy lihat posisi musuhnya yang lagi nge-ganking itu sudah kena si bouncing belt ini cuy ya harus itu atau kayak gini ya begitu udah udah maju kalian tinggal gunain butter spell ataupun seperti ini juga bisa cuy ya seperti ini ya ini kunci kabur yang licin menurut saya cuy emang rata-rata sih kalau saya udah siap ganking sendirian itu berani soalnya saya udah tahu triknya triknya seperti ini cuy kalian pokoknya kalau udah gigi geng itu secara otomatis ini kan bone symbol itu counter dari semua record cuy menurut saya ya kalian gunain seperti ini manfaatin lalu kalian flicker lalu tambahin ini cuy itu itu nahan ini pun jangan terlalu jangan terlalu apa itu ya lama jadi emang kalau sudah gak memungkinkan langsung saja loncat lalu bone symbol lagi itu pas nanti tempo si bone symbol itu segera aktif cuy contoh ya ataupun kalian bisa loncatin tembok manfaatin batu-batu di sini buat kabur cuy ya kukurannya seperti ini nah itu manfaatin buat kabur ditambah yang namanya flicker cuy seperti ini flicker dulu lalu pancal nah seperti itu cuy ya itu secara otomatis kalian akan licin banget kukurannya gak sering ngebeat atau mati cuy itu ya kuncinya cuy ya ataupun kalian bisa gunain ya kalau memang ini kondisinya gak memungkinkan ya cuy kalian bisa gunain skill ini terserah gak perlu ke tembok pun juga jadi cuy ultinya ke samping lalu kalian kabur emang itu kalau gak memungkinkan pokoknya manfaatin skill kukur ini semaksimal mungkin cuy untuk kabur untuk meloloskan diri karena ini tipe hero yang lemah cuy tank tapi lemah ya untuk pasifnya juga nih untuk pasifnya bentar nih satu lagi cuy untuk pasifnya ya kalian seperti ini cuy contoh ya ini contoh satu ya nah kalian lihat yang ini cuy yang di atas spell yang nambahin itu nanti pas posisi 11 nah itu akan keluar lagi si lingkaran merah ini untuk nambahin hp ya cuy kalian bisa gabungin seperti ini lalu kalian klik spellnya supaya nanti kalian nggak apa-apa siapa hehehe darahnya udah sekarat tricol kan kasihan corenya cuy yang butuh bantuan tank gitu cuy itu tips lagi cuy ya maaf tadi lupa cuy oke ya ya cuy mungkin cukup sekian cuy tips dari saya tentang hero kufra ini ya jangan lupa klik subscribe karena subscribe gratis cuy ya juga video ini bermanfaat kalian semoga ya paham cuy semuanya ya eh jangan lupa subscribe karena mungkin selanjutnya akan saya bahas semua tentang tank cuy ya tips-tips tank eh ini baru kufra nanti ada baksia ada atlas dan segala macam cuy yang eh saya ketahui ya lanjut jangan lupa tinggal komentar kalian ya cuy ya supaya nanti saya tahu konten berikutnya apa ya cuy ya dan coba like share yang paling utama cuy jaga kesehatan selalu dirumah ya salam dari muskates